Seorang nenek pedagang lemang di Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban tabrak lari pengendara mobil. Bahkan pengendara sempat melindas korban dan kemudian kabur. Rekaman CCTV merekam detik-detik seorang nenek pedagang lemang ditabrak oleh mobil minibus berwarna putih di Jalan Denai, Medan, Sumatera Utara pada minggu malam. Peristiwa terjadi saat korban hendak pulang ke rumah usai berjualan. Tiba-tiba mobil dari arah belakang langsung menyeruduk seketika korban langsung terjatuh dan terlindas oleh pelaku. Akibat peristiwa ini korban mengalami luka di bagian kaki dan terpaksa harus mendapatkan perawatan medis. Tiba-tiba saya rasa kok ada yang nyorongin dari belakang gitu. Saya mobil itu pas nabrak pertama berhenti pak. Berhenti saya pikir mau berhenti nolongin saya rupanya nabrak lagi. Tiga kali digilasnya itu. Korban berharap dengan adanya rekaman CCTV, pemilik mobil dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ainews melaporkan.